DMS remaja 18 tahun kini harus berhadapan dengan hukum. Usai upayanya membebarkan tawuran pelajar di Jalan Kamal Raya, Kalider, Jakarta Barat, menyebabkan salah satu orang pelajar meninggal dunia. Pria putus sekolah ini ditetapkan tersangka oleh polisi karena dengan segajah memukul korban yang tengah terlibat tawuran dengan balok kayu. Tersangka yang kesal dengan aksi tawuran kemudian membawa kayu panjang untuk membebarkan para pelajar. Korban yang saat itu berboncengan motor bersama tiga rekannya langsung dihajar tersangka saat hendak kabur hingga terjatuh dan tak sadarkan diri di jalan. Korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka pukulan di bagian kepala usai dirawat di rumah sakit. Hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 jam 15 di Jalan Kamal Raya telah terjadi tawuran dan penganeiaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dan pelaku setelah diinterogasi mengakui bahwa pelaku yang memukul menggunakan balok. DMS yang sempat kabur ke rumah kerabatnya di daerah Kabupaten Banjar Negara Jawa Tengah akhirnya berhasil ditangkap aparat kepolisian sektor Kalideres usai memeriksa saksi dan CCTV di lokasi kejadian. Gunung mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka kini merekam di ruang tahanan Polsek Kalideres dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Baytoher Lambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.